Gisel tak habis fikir lihat Fuji masih berlagak sederhana dibalik kekayaannya sekarang. Bagaimana tidak Fuji masih suka pamar penampilannya seharga ratusan ribu? Sedangkan kekayaan selegram Fuji Utami melimpah ruah saat ini. Selain itu Fuji Anti Utami alias Fuji, konten kreator yang kerap menjadi sorotan warganet, diam-diam memiliki secon akun. Hal itu terucap saat menjadi bintang tamu di podcast Erika Carlina dan Rachel Venya. Fuji awalnya membicarakan kebaikan Sarah Tumiwa. Salah satunya saat ia sedang bersenang-senang. Jebolan Indonesia's Next Top Model Season 2 ini mengingatkan adik Fadli Faisal untuk olahraga. Aku lagi upload nih di akun fake aku ya. Upload lagi main malem-malem, terus katanya, pulang, besok pilates, kata Fuji di kanal YouTube Rachel Venya, Kamis, 23 Mei 2024. Sarah Tumiwa itu good influence banget, imbuh adik Fadli Faisal ini. Cuplikan video tersebut kemudian hadir di akun TikTok, Inspirasi, 00TD. Di unggahan tersebut, warganet menyoroti soal omongan Fuji yang memiliki akun lain. Seorang Fuji punya fake account? Buat apa ya? Kata Bele. Orang-orang bilang buat apa? Ya buat upload apapun kesukaan dia dan menjadi diri sendiri, kata Kin, secon akun fungsinya buat ngobrol sama temen-temennya, interaksi ke orang yang beneran kenal dan jauh dari jangkauan netizen, sahut yang lain. Selain Fuji, ada beberapa artis yang juga menggunakan secon akun. Beberapa di antaranya ada Angga Yunanda, Chenina Chinamon yang ingin berbagi cerita kepada orang-orang tertentu. Lainnya ada Ziva Magnolia, Sheila Dara hingga Gading Martin yang menggunakan akun lain untuk hobi fotografi mereka. Sejumlah selebriti yang sempat bermasalah pun diduga memiliki secon akun. Di antaranya ada Soraya Rashid juga Adhisti Zara, seperti yang kita ketahui Fuji Anti Utami atau Fuji mengaku bahwa ia mengenal kekasih Tariq Halilintar, alias Masaib dengan baik. Selain itu, Fuji juga menegaskan soal hubungannya dengan sang mantan, Tariq Halilintar tak ada masalah. Fuji dan Tariq diketahui sempat menjalin hubungan. Keduanya lalu putus di awal tahun 2023. Kini, Tariq Halilintar berpacaran dengan Aliah Masaib. Menjadi bintang tamu dalam video YouTube Rachel Venya, Fuji menjelaskan bahwa ia tidak ada masalah apapun dengan Tariq dan Aliah. Aku juga kenal personali sama Aail. Kita gak punya masalah sama sekali, kata Fuji dikutip dari YouTube Rachel Venya, Kamis, 23 Mei 2024. Bahkan sama pasangannya yang sekarang, Tariq, aku juga gak ada masalah. Kita putus baik-baik dan itu udah hampir 2 tahun, lanjutnya. Lebih lanjut Fuji menjelaskan dirinya sudah move on dari Tariq sejak putus pada awal 2023. Ia pun heran masih sering dikaitkan dengan Tariq oleh netizen. Aku juga udah pernah dekat sama cowok lain, ngejalanin sama cowok lain, aku kenalin ke mama papa aku. Tariq Aliah juga udah bahagia, jelas Fuji. Ada pun Tariq dan Aliah Masaib semakin mantap jalin hubungan ke jenjang lebih serius. Sebelumnya Tariq sudah melamar Aliah dan meminta restu orang tua selain. Tariq dan Mata. Tariq dan dia yang lain. Terima kasih.